Sementara itu khawatir terjangkit virus demam berdarah denyu atau DBD akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti, warga desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Ponorogo melakukan fogging mandiri. Ini setelah sebelumnya, tujuh warga desa ini terserang DBD. Sukorejo Ponorogo melakukan fogging mandiri. Tak hanya melakukan fogging di pekarangan yang diduga menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti, petugas fogging juga menyemprot di setiap sudut ruangan dan rumah warga. Warga sengaja melakukan fogging mandiri karena mereka khawatir jika virus demam berdarah denyu menyebar hingga ke lingkungan mereka. Sebab hingga Minggu Alam, sedikitnya sudah ada tujuh warga RT1 yang terjangkit DBD. Satu di antaranya masih menjalani perawatan intensif di klinik. Setiap MP, kalau misalnya ada, setiap MP1 misalnya. Waktu ini Mas, ini tidak ada. Kawas itu tidak berdengar adanya? Iya. Kewakir. Kawasannya gimana? Iya, saya sudah. Nanti kakutnya sampai fogging mandiri. Fogging mandiri dari pengurus Karang Taruna atau masyarakat Untuk mengadakan fogging. Kenapa Mas? Iyuran warga. Kenapa? Karena? Untuk antisipasi Mas, karena banyak sekali wabah yang ada pada hari ini. Oh gitu. Selain fogging apa Mas yang dilakukan warga di sini Mas? Selain fogging, di hari Minggu kemarin kita kerja bakti. Kita kerja bakti di setiap lingkungan Mas. Untuk sementara ini yang terkena demam berdarah itu sudah tujuh kasusnya. Yang ditemukan kemarin ya. Iya. Itu tujuh kasusnya. Itu rata-rata dewasa atau anak-anak atau seperti apa? Anak-anak ada, dewasa juga ada. Terus kondisinya mereka sekarang gimana? Kondisinya sekarang yang satu masih di klinik, kemudian yang enam sudah sudah sudah. Dinyatakan sudah. Eko Putri juga menghimbau kepada warga untuk terus berperan aktif dalam melakukan pencegahan demam berdarah akibat gigitan nyamuk dengan menerapkan 3M. Yakni rajin menguras tempat penampungan air, menutup bak air dan mengubur barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air.